Ya pemirsa waspadalah terhadap aksi penipuan dengan modus menempel barcode kris ataupun Indonesia Standar Palsu seperti yang terjadi pada kotak amal di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Pengurus Masjid Istiqlal Jakarta bahkan mengatakan ada sekitar 50 stiker kris palsu yang ditemukan petugas. Sementara itu polisi telah berhasil menangkap salah satu pelaku di salah satu rumah kosmewah di Patal Senayan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Direkturat Sers Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap pelaku penipuan barcode kris di sejumlah masjid wilayah Jabur Tabek. Ia adalah Muhammad Imam Mahlil, penipu kris kota kamal di sejumlah masjid di bukota. Pelaku penipuan ini ditangkap di kamar kosnya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Melihat kedatangan petugas Muhammad Iman Mahlil tidak dapat berkutik dan mengakui perbuatannya. Petugas pun melakukan penggeledahan dan menemukan puluhan stiker barcode kris. Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan di Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif.